dan sekarang dia sudah ke-unlock menjadi 60fps teman-teman ya mainin pubg X Dragon Ball ini berat loh ini grafiknya Gokunya bagus banget seriusan ya oke jadi perlu di-update supaya bisa nanti teman-teman 90fps itu teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba update lagi nih ya untuk security versi 8 terbaru ya nah sebelumnya kita sudah coba tes versi 8.0.0 ekor 1.2 dan kita coba juga kombinasikan dengan Joyose ya ada 2 versi tuh Joyose yang sebelumnya kita sudah share dan ada plugin layanan sistem juga yang sudah saya share cuy ya nah kali ini apakah dengan menggunakan Joyose yang ekor 8.5 dan plugin layanan sistem ekor 4.4 apakah nanti security ini tidak ngelimit performa atau performanya bagus cuy ya nah kita akan coba tes disini nah sementara ini untuk di security yang saat ini ini masih sebelumnya ya nah 8.0.0 ekor 1.2 yang akan kita coba update juga kali ini sudah ekor 1.2 cuy dan ini aman dan stabil pastinya ya bekerja atau kompatibel dengan ROM Indonesia ataupun ROM Global Mi teman-teman ya oke disini saya akan coba update terlebih dahulu untuk security nya ya oke teman-teman disini saya sudah update ya untuk security nya nih kita coba lihat dulu versinya ya oke langsung aja ke info aplikasi nah dia sudah di versi 8.0.2 ekor 1.2 cuy ya oke langsung aja disini kita coba lihat dulu ya aplikasinya seperti apa oke seperti ini ya aplikasinya ya nah Mi Mi 14 memang seperti ini sih kalau di Poco X3 NFC beda cuy ya untuk game turbo masih disini ada cuy ya kalau disini udah nggak ada karena di Poco X3 NFC itu masih di Android 12 sedangkan di Poco X3 Pro itu sudah di Android 13 cuy oke ya langsung aja disini kita coba lihat dulu ya di bagian pengaturan dia sudah menggunakan bahasa Indonesia ya untuk settingnya ya oke nah jika penasaran teman-teman bisa langsung saja di download dicoba di smartphone teman-teman ya nah karena ini perlu reset perlu dicoba teman-teman ya perlu dicoba oleh teman-teman ya oke langsung aja kita coba lihat di bagian setelan tambahan dan di bagian fitur spesial dia seperti biasa ya nggak ada tambahan lainnya cuman seperti ini aja oke jendela mengambang atau bila sisi dia posisinya ada disini oke ya nah sekarang disini kita coba lihat teman-teman ya masuk ke dalam game turbo nya nih apakah dia kereset atau tidak GPU settingnya sebelumnya memang kalau update security itu kadang suka kereset gitu ya nah kita coba aja nih masuk ke dalam game turbo kita coba lihat apakah dia kereset oke ternyata tidak ya teman-teman ya dia tidak kereset untuk GPU settingnya dia masih tetap aman nih oke nah di video kali ini khususnya di security versi 8.0.2 ekor 1.2 nanti kita coba tes di game PUBG ya karena mungkin sebelumnya belum saya coba tes tapi di security kali ini kita coba tes juga di PUBG ya tapi disini untuk memastikan kalau misalkan security ini di limit atau tidaknya saya akan coba masuk dulu ke dalam game Genshin Impact ya sambil nanti kita coba lihat bila sisinya berjalan dengan baik atau tidak gitu ya kemudian voice changernya dia keras atau sama seperti sebelumnya tuh sudah kita coba tes voice changernya yang operasi sebelumnya kurang kencang ya kalau pas tes gitu kan nah gak tau nih yang ini dia kencang apa enggak ya untuk voice changernya oke nanti langsung aja kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact teman-teman ya oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact nih ya nah disini ternyata dia masih ke limit ya tuh jadi disini untuk security 8.0.2 ekor 1.2 kayaknya performanya masih sama dengan versi sebelumnya ya seperti ini cuy ya mungkin kalau di Poco S3 Pro ataupun di Snapdragon yang kencang itu dia sengaja ngelimit biar tidak terlalu panas overheat cuy karena kalau overheat itu ya apalagi dengan memory ya RAM dan SOC nya ditumpuk itu sangat beresiko cuy ya matot ya gitu ya nah sepertinya ya seperti ini lah ya gak namanya software gitu ya perangkat lunak gitu ya ya seperti itu cuy jadi kalau misalkan ingin dilepas performanya ya mudah aja sih tinggal di force stop aja aplikasi Joyose nya gak usah dihapus permanen gak usah kalau dihapus permanen itu malah sangat-sangat beresiko cuy kalau dihapus permanen ya banyak kasus teman-teman saya juga pengguna Poco X3 Pro dia hapus secara permanen Joyose nya ya alhasil HP nya matot cuy ya gitu oke nah sebaiknya jangan di uninstall permanen ya cukup di force stop aja tapi teman-teman jangan lupa harus gunakan fan cooler ya kalau gak pakai ini bahaya cuy gitu ya biar suhunya tetap stabil ya gitu oke ya kita review disini bagian game booster nya oke seperti ini dia saya penasaran dengan voice change nya nih kita coba ya cek test 1 2 cek test 1 2 3 bentar bentar kita coba oke jadi disini sepertinya untuk voice change lebih kenceng ya lebih jelas dibanding versi sebelumnya di versi 8.0.0 untuk voice change nya nih kita coba suara perempuan deh nih aneh jadi suaranya nih coba ya cek test 1 2 3 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 oke lumayan ya kenceng ya dan dia suaranya gak gimana gitu cek 1 2 3 1 2 cek test 1 2 3 cek 1 2 3 1 2 cek test 1 2 3 oke satu lagi nih kita coba yang kartun halo cek disini saya lagi coba game Genshin Impact dengan security versi terbaru ya di versi 8.0.2 halo cek disini saya lagi coba game Genshin Impact dengan security versi terbaru ya di versi 8.0.2 oke jadi untuk voice change nya atau pengubah suara di versi ini lebih jelas cuy lebih stabil ya di versi sebelumnya mantep nih ya mantep cuy oke kemudian kalau kita coba lihat disini untuk fitur rekam layar oke dia langsung rekam layar ya kita coba stop dulu deh nah biar ketahuan disini kita coba lihat ini untuk settingannya dia bisa 90 fps ya termasuk kalau perekam layar ini dia ini terpisah ya aplikasinya jadi perlu di update supaya bisa nanti teman-teman 90 fps gitu teman-teman oke ini kita exit aja dan kita balik lagi ke game Genshin Impact ya disini seperti ini teman-teman ya performanya masih gini aja ya oke kalau ingin lebih mantep ya di port stop aja ya tadi saya sudah bilang di port stop aja jangan dihapus permanen caranya gampang banget sudah saya sering ulang-ulang ya tinggal masuk ke sini ke pengaturan aja langsung teman-teman ya ke bagian aplikasi ya ke bagian aplikasi kelola aplikasi kita cari Joyose Joyose kemudian kita port stop udah selesai kemudian kita masuk lagi ke dalam game Genshin Impact dan sekarang dia sudah ke unlock menjadi 60 fps teman-teman ya ketika diam seperti ini menjadi 60 fps dan ini rasanya beda banget ini smooth banget cuy gitu ya sayang sekali disini gak ada musuh cuy tuh ya nah kalau kita port stop seperti ini Joyose nya kita wajib gunakan fan cooler ya lihat disini belum seberapa udah 49 derajat tuh udah 50,7 derajat celsius ya ini yang kedeteksi di power monitor ya ataupun di power meter ini ini adalah reel dari CPU nya kalau misalkan semakin panas itu dia ini bisa nyentuh angka 70 ya 70 derajat itu bisa cuy ngeri ya ngeri banget seriusan jadi sebaiknya gunakan fan cooler ya dan teman-teman bermain game nya harus ya tau diri juga lah ya jangan sampai digeber gitu ya nah itu mah ngerusak hp cuy ya gitu jadi memang sesuatu hal yang wajar ya hp itu panas apalagi hp-hp dengan chipset kenceng itu mah wajar ya gitu ya jadi seperti itu teman-teman kita coba tes ya di game pubg dengan menggunakan security kali ini apakah enak atau tidak teman-teman oke kita coba tes oke guys disini saya sudah masuk di dalam game pubg ini pubg apa game dragonball ini cuy ya nah ini adalah game pubg x dragonball ya ini keren sih cuy seriusan ini saya suka ini baru baru pertama kali coba ini saya oke tuh begitu cuy ya cara mainnya ini gokunya masih belum ada kamehameha ini baru cuman gini doang tuh baru gini doang cuy gak ada kamehameha ya oh gak tau bidhi ini bisa jadi super saya atau enggak ini seru juga sih ya ada-ada aja ini baru pertama kali nyoba tapi seru ini cuy gitu saya pakenya goku ini otomatis ya jadi gak ada karakter oh ada karakter yang sama sih tuh ada yang pake goku juga ada yang pake gohan jadi seperti ini ya dia stabil di 50 oh sorry di 60 fps ya stabil di 60 fps dan disini layarnya ke deteksi di 90 fps cuy untuk layarnya ya nah gitu oh ini kita terbang nih nah ini kita bisa terbang tuh gitu cuy ini keren ya lancar sih ini untuk di pubg ya mainin pubg x dragon ball ini berat loh ini grafiknya goku nya bagus banget seriusan ya disini pas saya pake settingannya itu di grafis sdr extreme ya ini keren sih kalau kita coba ubah disini smooth dia gak keluar 90 tapi ini juga udah enak banget sih ya udah enak banget ini cuy udah enak banget ntar keubah kayaknya baru saja gak extreme sih oke ini udah enak banget sih ya temen temen ya gitu ya ini lucu nih ini keren seriusan nih gamenya nih ya pubg x dragon ball oke ya lancar ya stabil ya temen temen bisa dicoba aja untuk security terbaru kali ini cuy keren ya mantap ya oke oh guys itu ya tadi ya saya sudah coba tes ya genset impact pubg tapi x dragon ball itu juga lancar cuy ya untuk di security kali ini jadi temen temen nanti bisa dicoba aja untuk security versi terbarunya oke mudah mudahan di temen temen nih di hp temen temen cocok ya itu yang pasti ini untuk hp xiaomi ya gak bisa di install di hp lain selain xiaomi cuy bisa dicoba aja di install nanti kalau misalkan memang gak support dia itu akan tidak dapat ter install cuy gitu ya oke itu aja temen temen ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati